Lelaki perempuan, sedera ajat, salinglah menghargai, jangan rendahkan sesama ciptaan. Lelaki perempuan, itu sepandang. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapak, Engkau telah menciptakan kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, tuntunlah kami putra putrimu agar saling menghargai, sesuai dengan kehendakmu. Sejak semula kami diciptakan bahwa laki-laki dan perempuan sepadan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini, kita mau belajar tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Bahwa menurut ajaran gereja, menurut sabda Tuhan, laki-laki dan perempuan itu sederajat, sepadan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Kedudukannya sama. Sekarang kita akan lihat gambar itu, anak-anak. Ada gambar sebelah kiri. Seorang perempuan yang seperti itu, kamu lihat. Ada yang sebelah kanan, laki-laki yang begitu. Kalau kamu melihat situasi seperti itu, Dalam gambar seperti itu, Sepadan apa tidak itu antara laki-laki dan perempuan? Perempuannya waduh, kerja berat. Laki-lakinya malas-malas. Sepadan apa tidak? Kiranya gambar itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sepadan. Dalam masyarakat tertentu memang begitu adanya. Tetapi ada juga masyarakat-masyarakat tertentu yang memperlakukan bahwa perempuan dan laki-laki itu sepadan. Sekarang gambar berikutnya. Menurut kamu bagaimana itu? Laki-lakinya duduk seperti itu? Perempuannya bekerja? Setuju apa tidak kamu? Bahwa perempuan harus bekerja keras? Harus melayani laki-laki, sementara laki-laki hanya bermalas-malasan. Apakah itu sederajat? Menurutmu bagaimana? Kamu koreksi sendiri ya. Kamu tentukan sendiri menurut pendapatmu apa itu kalau seperti itu. Keadaan masyarakat kadang-kadang seperti itu. Jadi perempuan itu dianggap kelas nomor dua. Begitu ya? Nah berikut di sini ada lagi nih. Itu ada seorang pahlawan. Anak-anak sudah tahu itu. Siapa itu dia itu? Sang pejuang emansipasi. Sang pejuang kesetaraan gender. Anak-anak sudah tahu itu. Hari peringatannya tanggal 21 April. Dia memperjuangkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama. Kedudukannya sama. Kalau laki-laki boleh sekolah, anak perempuan juga harus boleh sekolah. Kalau laki-laki boleh menjabat suatu jabatan tertentu, perempuan juga boleh. Ini Radena Singkartini ini mempunyai sahabat orang Belanda namanya Nyonya Abendanon. Radena Singkartini rajin kirim surat kepada Nyonya Abendanon itu. Terus surat-suratnya itu dikumpulkan, diterbitkan dalam satu buku. Judul bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis Gelap Terbitlah Terang itu, kita tahu itu, disitu itu nampak jelas bahwa kalimatnya, judulnya itu, Dari Nyonya Abendanon yang mempunyai pendapat untuk surat-suratnya Radena Singkartini itu. Kalau kita lihat, surat Paulus kepada Umar di Korintus itu, 2 Korintus bab 4, ayat 6 bunyinya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuatnya terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi, sesudah zaman kegelapan, bahwa perempuan berada di kelas 2, perempuan itu pada zaman itu dilarang sekolah dan pekerjanya hanya seputar dapur, kasur, sumur. Berkat perjuangan sang pahlawan ini, Radena Singkarti ini, muncul suatu peradaban baru. Nah, ini dia. Siapa ini? Ini adalah hasil perjuangan sang pahlawan emansipasi wanita. Sudah kenalkan anak-anak siapa itu dia? Ibu Megawati Soekarno Putri Kalau kita lihat, Radena Singkartini itu lahirnya 21 April tahun 1879. Wafatnya 17 September tahun 1904. Ibu Megawati menjadi presiden tahun 2000 sekian. Jadi, selisihnya itu seabad lebih. Perjuangan Radena Singkartini tidak langsung dinikmati pada saat itu, pada zaman Radena Singkartini. Tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan seabad lebih. Baru kemudian ada presiden wanita, ada menteri wanita, ada gubernur wanita, ada guru wanita, dan seterusnya. Nah, ini perjuangan bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Baik, berikut anak-anak. Kita akan lihat sekarang Injil Yohanes, bab 8, ayat 2 sampai dengan 11. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di baik Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Iya, coba sekarang kita lihat anak-anak ayat 6 itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan untuk mencobai Yesus. Untuk menguji, ngetes Yesus ini ngerti apa tidak. Dan di sini Yesus dihadapkan pada situasi yang sulit. Kalau Yesus mengatakan, oh iya boleh dirajam saja, lempari saja dengan batu. Yesus akan dituduh sebagai orang yang tidak mempunyai belas kasih. Tetapi, kalau Yesus menjawab, oh jangan, jangan dilempari batu. Nanti Yesus akan dituduh, weh kamu tidak taat pada hukum Musa. Posisi Yesus yang serba sulit itu, Yesus tidak menjawab iya, juga tidak menjawab tidak. Karena kan Yesus maha tahu dia itu Allah. Yesus sudah ngerti bagaimana liciknya orang-orang Farisi itu. Sekarang, jawaban Yesus bagaimana? Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, itu nah, itu sekarang. Orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap perempuan itu warga masyarakat kelas 2 yang tidak diperhitungkan. Perempuan itu diperlakukan tidak adil. Jadi, kalau perempuan kedapatan berbuat jinah, dia harus dirajam. Padahal, yang disebut berbuat jinah itu kan 2 orang. Laki-lakinya bebas merdeka, tidak dirajam. Sementara perempuannya dirajam. Adilkah itu? Tidak adil. Itu perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Nah, Yesus memperjuangkan kesetaraan itu. Yesus, karena dia ngerti bagaimana isi hatinya orang-orang Farisi, dia membungkuk, menulis di tangan. Terus, akhirnya apa? Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit bergeri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum kau? Pergilah, dan jangan berubah desa lagi, mulai dari sekarang. Yesus penuh kasih. Yesus tidak merajam perempuan itu, tidak menghukum, tetapi membuat derajatnya perempuan ini setara dengan laki-laki. Dengan belas kasihnya, kalau laki-lakinya tidak dirajam, perempuannya ya tidak dirajam dong. Karena sama-sama berubah dosa kok, masa yang dirajam hanya perempuannya, tidak adil itu. Berikut, Bagaimana ajaran gereja mengenai pria dan wanita? Katekismus gereja katolik artikel 369. Pria dan wanita diciptakan di kehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna, intinya itu. Tapi itu kalimatnya agak panjang gitu ya. Anak-anak bisa baca sendiri dari buku mu, halaman 63. Inti berikutnya, Keduanya pria dan wanita bermertabat sama. Menurut citra Allah. Yang kakikang artikel 371. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria, dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria, itu menusukkan bawah dia sepadan, sederajat. Kalau diciptakan dari tulang kepala, nanti perempuan akan menginjak-injak laki-laki. Kalau diciptakan dari tulang keki, nanti diinjak-injak oleh laki-laki itu perempuan itu. Tidak setara. Karena diciptakan dari tulang rusuk pria, itu artinya wanita sepadan, wanita sederajat. Itu ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Inti berikutnya di sini, KGK artikel 371. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain. Aku yang lain itu disamakan dengan dirinya sendiri. Jadi, itu berbila rasa. Berikut, masih ada lagi ini anak-anak. Katekesmas Geriza Katolik artikel 372. Pria dan wanita itu semestinya selayaknya saling menolong. Pria dan wanita itu saling melengkapi. Pria dan wanita saling membutuhkan. Maka tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Pria dan wanita itu sederajat, itu sepadan. Jelas ya anak-anak? Begitu? Baik, kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa penutup. Dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas cinta kasihmu kepada kami Putra Putrimu. Buatlah kami mampu menghargai sesama kami. Sehingga diantara kami tidak ada yang saling merendahkan. Tidak ada lagi paham yang menganut bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton.